Ya bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Untuk kesekian Kalinya kita Sedang mengkaji buku Karya Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Terkait Perayaan Maulid Ini sampai pada Urian beliau pada yang ke 14 Silahkan dibaca sumeh itu yang 14 Itu nanti kemudian diterangkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Rabbi Asyara Laisa kullu ma lam yaf'aluhu Salafu Lam yaf'alhu Laisa kullu ma lam yaf'alhu Salafu Walam yakun fis sodri al-awwali Fahuwa bid'atun munkarotun Sayyiatun Yuhramu fa'aluhu Fi'luha aja Yuhramu fi'luha Wa yuhramu fi'luha Wa yajibu al-inkaru Jadi tidak semua Yang Tidak dilakukan Oleh salaf Atau Di zaman awal Islam Bukan berarti setiap yang tidak dilakukan Bukan berarti Setiap yang tidak dilakukan Oleh salaf Atau Oleh Sahabat Di zaman awal Islam Itu adalah bid'ah Yang munkar Yang jelek Yang haram dilakukan Dan wajib Ditinggalkan Bal Tetapi Yajibu ayyuk ridoma Ahdasa ala adillatis syari'i Tetapi Kita wajib Mengontraskan Atau Menghadapkan Perkara tersebut Dengan dalil-dalil syari'at Famashtamala Ala maslahatin Fahuwa wajibun Dan Kalau Bid'ah Yang dianggap bid'ah Atau peristiwa baru itu Mencakup Kemaslahatan Dan tidak bertentangan Dengan dalil syari'at Maka itu Wajib dilakukan Au ala muharomin Fahuwa muharamun Kalau misalkan itu Bertentangan dengan dalil syari'at Maka haram Au ala makruhin Fahuwa makruhun Au ala mubahin Fahuwa mubahun Au ala mandubin Fahuwa mandubun Walil wasaili hukmul makosid Dan Setiap hukum-hukum perantara Itu Tergantung Dengan hukum maksud Ya Ini kaedah ini Lil wasail hukmul makosid Jadi Wasilah-wasilah itu Memiliki hukum yang sama Dengan yang dimaksudkan Tujuan intinya itu apa Tujuan intinya maulid apa Bersolawat Ya antara lain bersolawat Yang lain lagi untuk Ittiba'un nabi Itu kan Itu wajib Apa dalil Bahwa Sholawat wajib Semua orang tahu Ada firman Allah Apa dalil Mengikuti nabi wajib Dalil nasnya apa Mengikuti Wajib Mengikuti Nabi itu wajib Itu apa dalilnya Atiullah Wa atiur Rasul Ya atiur Allah Wa atiur Rasul Wa awli amri Dan macam-macam Hadis antara lain apa Nabi pernah mengatakan Kulul umati Yat khulul jannah Ya Kulul umati Yat khulul jannah Ilaman aba Apa arti ini Setiap umatku Akan masuk surga Kecuali yang menolak Yang tidak Kecuali yang enggan Wa mayabaya Rasulullah Setiap Rasulullah Kita tanya begitu Faman atoni Dah khulul jannah Faman ato'ani Faman ato'ani Dah khulul jannah Wa man asoni Nah itu kan dalil Dalil Yang menunjukkan Bahwa kita ini Wajib mengikuti Kanjing Nabi Wajib Mengikuti Kanjing Nabi Ada Al-Quran Ada hadis Mengikuti Kanjing Nabi Wajib Membaca sholawat Juga ada yang Wajib Pada kasus terbentuk Seperti dalam Khutbah Seperti dalam Tahiat akhir Seperti dalam Sholat jenazah Itu kan Adalah sholawat Wajib Umumnya Enggak wajib Tapi anjuran Barang siapa yang Bersolawat Kepadaku Sekali Allah akan berikan Rahmat Dan salam Padanya Sepuluh kali Kan begitu Itu Makosidnya itu Maksudnya itu Lah wasailnya apa Wasailnya Antara lain Karena Dengan ngeriung Begini Dengan Maulid Kan itu Jadi Lil wasail Apa Hukmul makosid Bagi wasilah Wasilah Itu ada Hukum Ya Bisa mengambil Hukumnya Sama dengan Yang dimaksudkan Nah Kemudian Dibaca lagi Summa Qassamal Ulama'u Al-Bid'ata Ila Khum Sati'a Qusamin Kemudian Para ulama Membagi Bid'ah Kepada Lima Bagian Lima kan Lima Jadi Kalau ada Orang ngomong Hukum Maulid Apa Bid'ah Orang itu Tidak ngaji Ada Tidak hukum Bid'ah Hukum Itu hanya Lima Oh Iya Betul Betul Ada Orang Tidak Hukum Memang Bid'ah Oh Berarti Orang Tau Ngaji Nggak Tau Zulfikih Dia Karena Hukum Itu cuma Wajib Haram Mubah Makro Dan Sunnah Kan Begitu Nanti Urutannya Bisa Dibalik Balik Tapi Wajib Sunnah Boleh Juga Langsung Wajib Sunnah Makro Haram Mubah Kan Gitu Ada Nggak Hukum Bid'ah Nggak Nggak Ada kan Hukum Cuma Lima Apa Wajib Sunnah Makro Mubah Haram Lima Ya Kalau Hanya Lima Berarti Nggak Ada kan Hukum Bid'ah Nggak Ada Nah Sekarang Diberitahu oleh Syed Maliki Atau Syed Muhammad Alwi Al Maliki Ini Mengenai Bid'ah Itu Ada Khom Sata Aksam 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 Ayo Bocok Ap Lima Wajib Wajib Yang pertama Bid'ah Itu Wajib Karoddi Ala Ahli Ziyaghi Wata'allu Minnahwi Jadi Jadi Bid'ah Yang Wajib Itu Membantah Seperti Seperti Membantah Orang Orang Yang Waton Suloyo Menolak Menolak Ahlu Ziyag Ahlu Ziyag Itu Sebetulnya Lebih dari Waton Suloyo Orang Yang Betul Betul Ziyaghi Yang Dalam Al-Quran Dikatakan Robbana Latuzir Kulubana Ya Kan Azaho Yuziru Tuzir Menggelincir Orang Yang Sudah Tergelincir Sudah Tergelincir Gak Kepleset Ambruk Padahal Ngisorek Kali Di Banjir Mudarlah Ada Kali Banjir Gak Bisa Renang Kepleset Di Jembatan Gak Ada Luning Gak Ada Pengamannya Terus Jatuh Kali Yang Lagi Bu Anjir Akhirnya Gak Karuan Gedenya Mampus Kak Itu Orang Yang Tergelincir Jadi Harus Ditolak Orang Yang Tergelincir Akidahnya Kita Wajib Menolak Orang Yang Ahlu Ziyaghi Terus Juga Wata'alumin Nahwi Apa Belajar Ilmu Wajib Wajib Belajar Ilmu Nahwi Wajib Ngertanya Kita Mabuk Ya Gimana Itu Mau belajar Hukum Islam Belajar Macem-macem Ngertanya Buing Raka 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 Nulis Di Raka Raka Ngaji Ya Namanya Ngaji Habis Nanti Kiyai Repot Kiyai Ini Betul Nggak Repot Nanti Nanti Kiyai Jadi Biasanya Ada Paha Ada Ada Tengah Paha Setengah Mabuk Biasa Tapi Bisa Serius Nanti Pasti Ada Berkahnya Terus 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 Jangan Jangan Tengah walaadhani alal manair manair itu menoro wa sun'i ihsanin lam ya lam, apa ini? wa sun'i ihsanin lam ya'had fisodril awa itu mandup itu disunahkan, dianyurkan, seperti apa? ihdathir ribat ihdathir ribat membangun pesantren iya jadi membangun pesantren, membangun asrama mahasiswa untuk keperluan keilmuan, madrasah, dan macam-macam itu, itu sunah adhan di menara-menara juga sunah, maksudnya bukan kalau sekarang sih, bukan orangnya harus naik menara spekernya juga menara orangnya sambil tidurnya ada ya mu'adhin yang sambil tidur mu'alim uru ngoyo malah ya, tangi turu langsung adhan gara-gara dia merebot kan saking paniknya yang lain daripada adhan jadi adhan aja warung ngangkir ngoyo ya bahasa sunahnya apa? ngangkir ngoyo menahan pipis itu apa? kayak apa? menahan pipis kayak gitu loh bisa kebelet bahasa yang kebelet kebelet eh? gak ngerti dia berarti sunahnya sudah palsu ya dia ngerti juga ya ya sudah terus terus yang apa itu? pasun ihsanin lami'ahad dan berbuat kebaikan-kebaikan yang belum ada di zaman awal islam ya itu termasuk manduk manduk sunah iya kan? jangan-jangan termasuk maulid walaupun gak dicontohkan ini beliau mencontohkan sengaja menghindari maulid tapi dicontohkan macem-macem terus yaitu seperti menghias masjid secara berlebih-lebihan dan menghias mushaf iya Al-Quran itu kan hiasannya macem-macem itu ya hiasannya kemudian kaligrafinya penulisannya kadang diwarna-warni lah cuman Al-Quran yang diwarna-warni ini yang menjadi masalah kan masalahnya loh kenapa dibaca Al-Quran? Pak karena warnanya hijau warnanya hijau ya gak tahu alasan kenapa dibaca Al-Quran Pak karena ini warnanya hijau lah gimana terus yang makruh apa? yang mubah yang apa dulu tuh? yang tadi makruh pake sekarang yang mubah oh iya masyrob ya makkal ya makkal dan masyrob tawasuk film makkal apa ini? menggunakan ayakan terus ayakan tuh zaman dahulu ayakan sekarang apa? blender oh blender aku menggunakan blender ayat-alatnya lah termasuk menggunakan youtube iya menggunakan youtube menggunakan hp menggunakan berbagai teknologi yang sekarang ada termasuk tawasuk membuat luas berluas-luas dalam tempat makan tempat makan tempat minum di restoran ada santai-santai kafe gak apa-apa sesekali tapi jangan terus-menerus di kafe melulu ya ngopi padahal aku di rumah ada kopi ngopi disitu yang mestinya hanya modalnya 2.000 disitu malah jadinya 20.000 kan ya nah cuman anak-anak pada gemar begitu ya gemar ngopi ngaji kagak betul gak? ngopi mulu ya gimana itu terus yaitu sesuatu yang muncul yang menyalah ini bitah yang haram kan? yang haram ya bitah yang diharamkan jadi bitah itu ada yang diwajibkan ada bitah yang disunahkan ada wajib yang bitah yang dimakruhkan ada bitah yang mubah ada bitah yang haram seperti apa yang haram itu? bitah yang haram itu seperti sesuatu yang muncul yang baru yang menentang atau menyalahi sunnah dan tidak mencakup dalil-dalil syariat secara umum tidak tercover oleh dalil syariat gak ada dalil yang membulihkan itu jadi tidak tercover oleh dalil syariat yang membulihkan secara umum walam yahtawi ala masyaratin syariatin tidak mengandung juga kemasyaratan syariat dari sisi masyarat syariat tidak ada masyarat syariatnya tidak ada dari sisi dalil juga tidak ada yang membenarkan dan lain-lain contohnya apa yang yang bitah haram itu yang tidak ada dalilnya tidak ada ada contohnya gak? bitah haram ya membangun rumah bordir kita rubah ini mahat alini diusir semua mahasiswa terus yang ditampung disini PSK-PSK ya itu bisnis yang enak itu bisnis lendir ya apa begitu itu haram walaupun menghasilkan ya ada bitah-bitah macam-macam ini yang haram banyak sekali ya termasuk legalisasi perjudian online judi online kan walaupun canggih susah diberantas karena sifatnya global internasional ya jadi termasuk bitah apa yang haram ya pokoknya banyak sekali sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah kemudian betul-betul gak ada cantolan dalilnya yang membenarkan ya itu haram apalagi yang jelas-jelas bertentangan gitu dengan dengan lah karenanya memahami kulu bit tindolala kulu bit atindolala wa kulu dola renvinar wa kulu ya setiap yang bitah itu sesat yang sesat pasti masuk neraka itu tampaknya harus bijak harus bisa memilah dan memilih ya karena memang kenyataannya tidak semuanya bitah tidak semuanya pasti sesat gitu jadi kul disitu mimba dil mazmuk ya ada kecualiannya pengecualiannya tidak sama dengan kulunafsin da'ekotul mau setiap yang bernyawa pasti meninggal atau merasakan kematian begitu ya ini besok kita lanjutkan yang 15 16 17 18 9 sampai 21 alasan-alasan baik nas maupun baik-baik dalil nakli maupun akli yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki terkait dengan Maulid dan ini disebutkan di dalam kitab apa tadi kitabnya judulnya Hawlal Ihtifal Fi Maulidin Nabawi As-Sharif gitu kan nah kita akan hatamkan insyaallah dalam waktu dekat karena ini kitab kan tulisannya gede-gede-gede ini tulisan gede-gede ini tetap katan ini ya tapi memahaminya juga yang bisa baik kita akhiri subhanakallahumma bihamdika syahadu allah ilah ilah anta astaghfirullah wa aduhu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi